Selamat pagi semua Selamat pagi Gimana kabarnya? Baik Sehat ya? Oke Sebelum kita mulai belajar ya Coba berdiri dulu semua Oke baik ya Semuanya sudah dalam keadaan rapi Silahkan duduk ya Semuanya sudah pakai Pakai dasi lengkap Ya Teragamnya lengkap ya Oke Ketua kelas Teman-teman Kita mulai kemanyakan hari ini Agar mencapai Mari kita kembang Dan berjalan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Beri salam Selamat pagi Oke selamat pagi Untuk anak-anak Bapak semua Salam sehat ya Untuk kita semua Hari ini sebelum mulai kita belajar Bapak absen dulu ya Selamat pagi Anastasia Anastasia Anjeli Anjir Pak Billy Desly Dina Fitri Hanti 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 Ica Imanuela Jestri Jestri John Semboy Karingan Kevin Kelsen Mili Mutia Reman Rudi Ong Sandika Siti Steven Steven Fernando Suci Haryat Ayati Wilson Ya jadi Hari ini Bapak sangat senang sekali ya Semuanya bisa Masuk Semua Oke Sebelum belajar Kita Bernyanyi dulu ya Bernyanyi lagu nasional ya Supaya Apa namanya itu Nasionalisme kita Menjadi Semakin Semakin Apa namanya itu Kuat ya Yuk silahkan Mari kita Menyanyikan lagu Garuda Pancasila Berkiri dulu semuanya Mari kita Menyanyikan lagu Garuda Pancasila Ayo Maju Maju Garuda Pancasila Aku Dapu Dukungmu Patriot Programasi Senia Berkurang Untukmu Pancasila Dasar Negara Rakyat Adil Mangkus Sang-bangsa Pribadi Bangsaku Ayo Maju Maju Ayo Maju Maju Ayo Maju Maju Silahkan dulu Jadi Kita itu Harus Apa namanya Kita itu Harus Selalu Mengingat Lagu-lagu Nasional Jadi Maku yakin Semua ingat Oke Sebelum Kita Masuk ke Materi kita Hari ini Materi kita Tentang Sejarah Agama Indu Buddha Oke Sebelumnya Bapak Flashback dulu Lihat Flashback dulu Tentang Materi kita Sebelumnya Di antara kalian Pasti Materi sebelumnya itu Pasti Kemarin itu Kita udah Diskusi Dan Yakin Semuanya Pasti Udah Apa namanya itu Mampu Memahami Semuanya Mengidentifikasi Oke Yuk Siapa Untuk Materi kemarin Bisa disampaikan Angkat tangan ya Siapa yang Mau Siapa Oke Silahkan berdiri Minggu lalu Kita belajar tentang Tiga jenis Manusia berubah Yang pertama Ada Megantropos Apalagi Jawaban ikus Yaitu Megantropos Yang arti Meganya Raksasa Dan Tropos Artinya Manusia Itu Manusia Raksasa Oke Lalu ada Vitegan Tropos Erectus Yaitu Artinya Vite Berjalan Tropos Artinya Manusia Dan Erectus Artinya Tegak Dengan kata lain Manusia Berjalan Tegak Dan yang ketiga Ada Homo Yang itu Yang pertama Homo Homo Terbagi Tiga Homo Wajah Genesis Oleh Genesis Dan Flores Genesis Oke Tempuk tangan Bagus Sekali Jadi Bapak yakin Semuanya Pasti Sama Seperti Dili Pasti Ingat Semuanya Dan Paham Yuk Ada lagi Silahkan Berdiri Rudi Om Jadi Melalui Kita Berjalan Tentang Manusia Berubah Kalau Masuk Manusia Perubah Itu Yang pertama Ada Megantropos Paleo Jepang Impus Kebunan Dikantropos Eran Dikantropos Tidak Adalah Lampu Oke Tempuk tangannya Untung Lampu sekali Dia Simple Tiga Tiga Jenis Manusia Berubah Dikantropos Paleo Japan Ibrus Dikantropos Kerebus Dan Punggu Yuk Ada lagi Oke Silahkan Berdiri Jadi Menurut Teori Muhammad Yamin Itu Menunjukkan Faktanya Bahwa Nenek Mohen Bangsa Indonesia Berasal Dari Indonesia Sendiri Dikarenakan Karena Adanya Banyaknya Ditemukan Fosil Yang Terfak Di Indonesia Oke Oke Silahkan Adi Jadi Manusia Perubah Indonesia Terdiri Dari Diga Ketum Megantropos Ketum 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 Diri Dari Tiga Yaitu Homosolensis 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 Terdapat Beberapa Teori Asal Usul Perubah Yaitu Teori Persetaran Teori Keor 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 Oke Bagus Sekali Ya Jadi Semuanya Yang kita Pelajarin Kemarin Sudah Disimpulkan Kaji Ya Bagus Jadi Bapak Ulangi Tiga Jenis Manusia Perubah Megantropos Palajepan Ikus Dua Pita Kalan Terus Tiga Homo Kemudian Asal Usul Nenek Bayang Masa Indonesia Ya Seperti Kita Diskusikan Kemarin Dapat Kesimpulan Bahwa Kita Harus Yakin Dan Optimis Bahwa Manusia Asal Usul Nenek Masa Indonesia Berasal Dari Dengaran Kita Sendiri Alasannya Apa Alasannya Banyak Bukti Yang Ditumbuhkan Indonesia Banyak Fosil Fosil Manusia Bagus Oke Oke Anak-anak Bapak Faham Jadi Bagus Sekali Kemudian Sekarang Kita Belajar Ini Sejarah Agama Indonesia Buddha Dan Maksudnya Agama Indonesia Indonesia Yuk Sebelum Kita Mulai Pasti Kalian Di SMP Sudah Belajar Ini Juga Dan Kemudian Kalian Sudah Baca Buku Kemudian Satu Lagi Kalian Sudah Nonton Video Youtube Bapak Video Yang Sudah Bapak Buat Supaya Menambah Sumber Sumber Belajar Kalian Menambah Sumber Belajar Kalian Di rumah Nah Ini Bapak Ingin Maksimal Selain Ngajak Di sekolah Juga Membuat Video Di Youtube Supaya Tambahan Sumber Belajar Kalian Ini Bisa Kalian Lihat Sudah Apa Namanya Bapak Yakin Kalian Sudah Menonton Semua Ya Sudah 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 Kali Dikonton Ya Bapak Yakin 10 Akal Itu Lebih Dari Kali Oke Yuk Siapa Yang Mau Menyampaikan Angkat Tangan 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 Oke Silahkan Desilin Berdiri Jadi Jadi Menjelaskan Secara tingkat Sejarah Agama Hindu Agama Hindu Diperkirakan Muncul di India Antara 3102 Sebelum Masihi Sampai 1300 Sebelum Masihi Lalu Dalam Perkembangan Selanjutnya Terjadi Pencampuran Antara Kebudayaan Bangsa Arya Dan Bangsa Draftida Yang Menghadukan Kebudayaan Hindu Lalu Perkembangan Agama Hindu Di India Jiwagi menjadi Partase Yaitu Ada zaman Beda Zaman Pramanak Zaman Pantangisat Dan Zaman Buda Oke Good Temputan Anak Yuk Siapa lagi Satu orang lagi Aja Oke Menudah Maksudnya Agama Yang kebudayaan Indi Buda Itu Diikuti oleh Lima teori pendukung Yaitu Teori Brahmana Kesatria Waisa Sundera Dan teori Yang sebagainya Oke Tepuk tangan Ada lagi Ada lagi Oke Jestrin Berdiri Jestrin Jestrin Semalam Pasti Membaca Buku dulu ya Oke Jestrin Pasti Rajin belajar Karena Nilainya Sampai Tinggi Silahkan Agama muda Agama muda Agama perkembangan Lebih lanjut Dari Agama muda Fartor sebut Sesuai dengan Asam Pata muda Yang berasa Dari Bahasa India Sejati Oke Tepuk tangan Tepuk tangan Bapak udah Buatkan power Boeing Sejarah Agama Hindu Buda Dan Maksudnya Agama Dan Keberadaan Hindu Di Indonesia Ayo Satu Orang Mewakili Kalau Bapak Tantulan Ngamal Ini Apa Yang terpikir Dalam Pikiran Kalian Satu Orang Yang terpikir Dalam Pikiran Kalian Dapak Yuk Satu Orang Siapa Angkat Tangan Yuk Immanuel Apa Yang terpikir Dalam Pikiran Apa Berdiri Kalau Ngomong Berdiri Saya Terpikir Agama Hindu Yang berasal dari India Agama Hindu Yang Dari India Karena Seperti Itu Banyak India Oke Benar Bagus Karena Gambar Gambar Ini Banyak Ini Oke Analisa Yang Bagus Ya Tangan Oke Kemudian Bapak Arapkan Nantinya Setelah Belajar Ini Bapak Sedangkan Saya Yakin Kalian Akan Mendapatkan Nilai Di Atas AKM Oke Bapak Jelasin Sejarah Agama Ibu Dan Kudai Oke Ini Adalah Gambar Ada Gambar Pakung Buddha Nama Hindu Ini Itu Kan Mengenal Tiga Dewa Yang Terkenal Atau Disebut Teri Teri Murti Dewa Pelindung Dewa Pencipta Oke Oke Nah ini Secara Agama Diawari Dengan Kedatangan Bangsa Arya Melalui Apa Namanya Celak Celak Iber Pada 2000 Sampai 1510 Masehi Yang membuat Suku Bangsa Dramida Itu Terdesak Jadi Pertemuan Antara Dua Keberayaan Ini Nantinya Akan Melayarkan Sinkretisme Yaitu Keberayaan Dalam Agama Hindu Jadi Sebenarnya Tujuannya Bangsa Arya Itu Ingin Ada Pemisahan Antara Orang Arya Dan Orang Dramida Dramida Itu Orang Asli Bangsa Mana Indi Yahud Nah ini Kalian Sudah Baca Sudah Tonton Di Video Bokal Oke Ini Bangsa Arya Menciptakan Sistem Kasta Sistem Kasta Karena Mereka Itu Tidak Ingin Bercampur Dengan Bangsa Dramida Oke Kemudian Perkembangan Agama Itu Diterbagi Dalam Zaman Bupat Ada Zaman Zaman Weda Zaman Bramana Zaman Bupat Isat Dan Zaman Muda Ini Disambil Ini Sistem Kasta Di India Ada Lima Kasta Ada Kasta Waisa Ada Kasta Sudra Ada Kasta Bramana Apalagi Kasta Sudra Kemudian Agama Buddha Agama Buddha Lahir Di India Sekitar Abad Kelima Sekuluh Masih Tokonya Adalah Pangeran Sidarta Sidarta Gautama Sidarta Ini Adalah Anak Seorang Neraja Anak Seorang Neraja Ini Keraja Anak Sorkadi Kapila Wastu Kemudian Pangeran Ibi Melakukan Semandi Atau Menjadi Seorang Petapa Di bawah Pohon Bodi Bod Gaya Kemudian Dia Istilahnya Itu Semacam Menemukan Mendapatkan Wahyuna Atau Pencerahan Pencerahan Karena Dengan Dengan Apa Yang Dia Dapat Di Istana Itu Sangat Berbanding Terbalik Karena Dalam Istana Seorang Raja Hidup Dengan Ketemewahan Kemudian Ketika Dia Keluar Dia Melihat Sesuatu Yang Terbanding Terbalik Banyak Orang Yang Kelaparan Banyak Orang Yang Miskin Yang Sakit Itu Kemudian Ini Ya Buda Kitab Suci Agama Buda Adalah Tri Tri Kitaka Kalau Kitab Suci Agama Indu Apa Bud Buda Ini Teori Maksudnya Agama Indu Buda Indonesia Ada Beberapa Teori Yang Pertama Teori Brahmana Ini Pendukungnya Adalah J. Van Luer Mengatakan Bahwa Agama Apa Namanya Hindu Yang Indonesia Itu Adalah Berasal Dari Brahmana Atau Pendeta Untuk Menilai Dikiminasi Kekuasaan Kerajaan Kerajaan Indonesia Atau Pemimpin Undangan Dini Suara Suku Ini Brahmana Ini Adalah Pendeta Ini Kenapa Buktinya Apa Karena Brahmana Ini Pendeta Mereka Yang Mengerti Tulisan Pada Weda Itu Tulisan Urug Palawa Bahasa Bud Kemudian Ada Teori Kesatria Ini Pendukungnya Menurut FDK Ini Para Prajurin Yang Kalah Menghadapi Perang India Kemudian Mereka Daripada Namanya Hukum Perang Hukum Perang Itu Bahwa Kerajaan A Kalah Dengan Kerajaan B Maka Kerajaan B Menjadi Buddha Daripada Mereka Jadi Buddha Mereka Pergi Kemudian Ada Pula Yang Sampai Kemudian Indonesia Kemudian Mereka Menyebarkan Kebudayaan Hid Hid Kemudian Teori Waisa Ini Waisa Itu Berdagang Bangsa India Yang datang Indonesia Ini Dasarkan Motivasi Untuk Berdagang Sambil Berdagang Mereka Sambil Apa Ini Menurut B Jodis Bahwa Banyak Orang Indonesia Yang Betul Belajar Kebudayaan Hindu Langsung Ke India Kemudian Setelah Belajar Lebih Kurang 60 Hidrat Mereka Kembali Lagi Ke Indonesia Kembali Indonesia Mereka Mengajarkan Kebudayaan Hindu Di Indonesia Oke Ini Kita Dengar Video Waisa Bentar 5 Menit Ini Semoga Dengar Ya Sampai 1510 Mas Ini Yang Buat Suku Bangga Dari Asli Daerah Yang Di Awal Bangga Dari Adalah Penduduk Asli Daerah Yang Yang Terdesak Kemudian Pendukungan Kula 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 Maksa Dari Dari Maksa Adi Ini Mengajarkan Namanya Simplitisme Percampuran Bawa Kula Yang Masalah Yang Namanya Kedudayaan Dalam Kedudayaan Kedudayaan Atau Agama Yaitu Hindu Jadi Ini Seperti Dari Kasta Dari India Yang Ada Sesu Bermana Kesatria Or Isra Ya Sudah Ya Yang Itu Sudah Sudah Ya Sudah Ya Jadi Bapak dengan sangat yakin bahwa Ini kan udah lama Bapak publikasikan Pasti kalian sudah menontonnya Lebih dari dua kali ya Ini dengan bukti nih ya 206 kali ini Dari tahun-tahun ya Bapak publikasikan Ini Oke Oke Bapak tuh Mau kasih yang maksimal Untuk kalian Supaya kalian tuh Benar-benar Memah Memahami Oke Oke Ini Bapak udah sebuahkan LKPD LKPD Untuk Kita Diskusi Kelompok Diskusi Kelompok Sekarang Kalian Tusun dulu Kelompoknya Masing-masing Tusun Kelompoknya Masing-masing Terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Terima kasih